Hai nice sekali nice 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 ayo di renaldo let's go kalem missus junior kosong cuy let's go Vini Vini Wuhuu yes itu dia tuan mudah Vini Oke sekarang kita tsp up kita tame-up juga reading book itu Itu jaring banget ritendang-tendang 산se Oke nice tebuk itu dia jujuan mudah Viniti Junior oh iya saja bagi teman-teman yang mau top up game FIFA 22 mobile silakan kunjungi at sanski gaming shop di instagram cuy tidak hanya di instagram disini ada juga via web, via shopee dan via WA cuy, untuk via web seperti ini ya, bisa teman-teman kunjungi sanskigamingshop.com ini lebih simple ya, ada banyak sekali ada mobile legend, AOV dan lain sebagainya, dan juga ada via shopee juga cuy bisa teman-teman kunjungi langsung ya, jadi dimanapun kalian bisa top up cuy ini dia, ada viva ya oke, silahkan kunjungi di instagram cuy at sanskigamingshop, nanti linknya akan saya taruh di deskripsi video ini, oke, kita lanjut ke video cuy, oke, cuy oke, selamat menikmati channel berkala, selamat menikmati, selamat menikmati selamat menikmati, ya pada video kayak disini, kita akan main game viva 2-2 mobile global version cuy, oke, ya akhirnya disini tidak main, disini kita akan prediction-prediction aja cuy, karena dari segi viva sudah sudah mengemen next is next event cuy wow, next event apa cuy, wah ini dia kita langsung masuk ke twitternya aja oke, untuk next event untuk viva yaitu event yang pemainnya termasuk paling gede cuy, untuk offernya ya cuy, yaitu TOTS, top transfer cuy, oke, wah ini dia cuy, ini dia event yang ditunggu-tunggu banyak pemain cuy, ditunggu-tunggu penggemar-penggemar viva, karena ini nanti offernya itu bisa lebih tinggi dari TOTS cuy, wow oke, itu prediksinya, apakah udah ada yang prediksi, kita juga belum tahu cuy, kalau menurut trialnya saya sudah beberapa nyatet cuy, siapa sih yang akan masuk ke TOTS menurut saya pribadi cuy kita coba adakah liat ya viva mobile aduh TOTS ya sui, TOTS apakah ada oh ini, ini udah banyak sekali sih, gak ngeliat ya ooo, ooo ooo, 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 ooo Oh, tapi cuma gak mungkin sih Jadi sudah banget, sekarang ini yang ngeliat cuy yang ngebocorin ya oke tapi ini kayaknya kalau menurut saya jujur aja jujur aja ya Jujur aja kalau menurut saya bukan itu di sini kita akan sedikit memprediksi aja siapa sih yang besok muncul detail TSC yang pertama sih yang pertama disini pasti besok itu akan muncul yang namanya Aoba enggak pasti lagi tebakan saya kita lihat ya tebakan saya mungkin akan muncul seorang Aoba Mayang di TOTSC saya belum tahu framenya bentuknya seperti apa jadi prediksi saya akan ada Aoba Mayang sih karena kita lihat sendiri itu Aoba itu walaupun dia itu free transfer ke sebar-bar tetapi dia yang pilih paket barcelona jujur nanti teman-teman banyak yang ketujuh ya Oke yang selanjutnya kita masuk ke Luis Dias Dias itu tulisannya gimana Dias Dias mana-mana ini ini kemungkinan besar akan masuk ke top transfer ya karena dia mainnya di Liverpool bagus banget sebuah cuy akhir-akhir ini kemungkinan besar dia akan masuk ke TOTS Oke ya selanjutnya yang pasti cuy yaitu pemain idawan saya ya kemarin saya bikin eh konten semoga didegar sama Viva yaitu seorang Adama Traore cuy Adama Traore jadi kemungkinan besar juga akan masuk ke TOTS semoga Viva juga nonton video saya yang kemarin itu cuy dan mengeluarkan TOTS nya di event TOTS kali ini cuy oke yang selanjutnya kan ototnya ada dua ya cuy winter dan summer ya kalau ini yang maksudnya winter apa summer cuy teman-teman ya kalau masih milik ya saya ya oke yang selanjutnya disini saya akan menebak lagi dari realnya ya realnya yang pemain bagus juy kalau Ronaldo menurut saya nggak nggak keluar sih Ronaldo nggak keluar sih ya itu Coutinho Coutinho ada nggak? Oke Filip Coutinho ini kemudian bisa juga akan masuk ke trom transfer cuy kemudian besar ya oke pengada lagi gitu ya cuy kalau Veratore juga jadi opsi juga sehingga tetapi dia nggak begitu kelihatan sih tapi ya mungkin mungkin sih mungkin Veran Torres Veran Torres ini kemungkinan besar juga akan masuk ke TOTS juga tapi saya tetap berharap seorang Adama Traore di saya berharap Adama Traore akan muncul di TOTS ya nggak ratingnya kemungkinan besar lebih dari TOTS ini TOTS ini kan maksimal di 96 ya kalau TOS mungkin 97-98 jadi itulah sedikit prediksi sedikit ya memprediksi itu prediksi dari saya karena saya pemain baru di bagi gua saya cuma memprediksi dari real life dari siapa sih yang mainnya bagus hasilnya ada beberapa beberapa lagi seperti Lukas Digne terus dia mainnya juga bagus sih Lukas Digne di Aksan Mila ya saya pilih yang memainnya di Liga-Liga besar hasilnya banyak sih sih yang di Liga-Liga kecil ya yang mainnya bagus juga untuk realnya di sini saya bicara realnya misalnya kalau prediksinya itu Viva itu biasanya malas sama real life ya cuy seperti Aoba Mayang itu pasti sih dia yang bikin bangkit Barsa Aoba Feran Torres jadi Barca itu kemungkinan besar akan banyak sendiri untuk TOTS ya cuy Adama Feran Barca terus Aoba juga Barca Aoba Feran Adama Barca semua cuy mereka punya potensi masuk TOTS karena dia yang bikin bangkit Barca dari keterburukannya oke cuy ya mungkin itu aja prediksi-prediksi kalau untuk frame-frame nya seperti apa overall-overall nya seperti apa kemungkinan besar lebih tinggi dari TOTS karena dilihat dari Viva 2021 TOTS sama TOTG itu besar OVR nya itu besaran TOTS tapi kita nggak tahu di Viva 2 seperti apa ya oke ya mungkin itu hasilnya untuk prediksi-prediksi maaf tidak bisa melihatkan frame atau apa karena karena memang saya itu masih belum tahu frame nya bentuknya seperti apa untuk TOTS ini mungkin kita prediksi pemain aja sih oke ya Oh jika teman-teman suka pada video kali ini silahkan klik tombol share dan subscribe teman-teman tidak ketinggalan game keren selanjutnya Oke salam berkara-kara dojo cheers sub indo by broth3rmax